Lu pernah ada meme di tabrak kereta Pelesetan video maju mundur syantik Yang dibuat netizen Lu apa lucu ngeliatnya? Enggak lucu, aku lagi umroh waktu itu Terus semua temen-temen aku nangis Lu gak sakit hati, gue gak sakit hati Kenapa lu nangis? Malah kita yang liatnya lucu Aku tuh ada di Aku menjadi sesuguhan di meja MPR-DPR, itu lucu banget Menurut aku, jadi zaman itu era PSD ya, kepresidennya PSB ya kalo gak salah Terus aku ada di sungai Bersama sampah-sampah, aku ditabrak kereta Aku disolatin, aku jadi sate Sagala rupa, aku mau udah Iya Terus aku tuh apalagi ya Rani Di ketabak, truk Di sate udah, terus apalagi Disolatin Aku disolatin di bawah gitu Innalilahi syari ini kali begitu Alhamdulillah panjang umur, Allah kasih ya Aku sih itu lucu Biar bisa tahan banting Kan kalo yang lain mungkin ada yang baperan Ya kan, maksudnya Sekali kita gak bisa kontrol Orang bisa sakit sama kita Atau benci sama kita Tapi reaksi seorang syari ini Selalu menjadikan itu Sesuatu yang jenaka Malah menjadikan itu Jadi jargon Gimana incas? Caranya untuk berbesar hati Ah udahlah biarin aja gitu Kalau kita Kalau kita menanamkan Dalam diri kita ini Aku kan dari dulu nih Sama Rani Keluar kanan, keluar kiri gitu Gak mau denger Eh masuk kanan, keluar kiri Kalo ada gosip apa Udah lah Gak apa-apa Terlebih kan penanaman Penanaman ilmu dari rumah Kalo dari mamaku nih Semenjak almarhum papaku meninggal Itu betul-betul Jangan dilawan Allah melihat Biarlah Allah yang membalas Ibu-ibu kan ya Seorang ibu itu Pasti kesitu arahnya Kemudian kalau Kalau kita Begitu terjun ke Dunia di luar rumah Artinya kita kan Melihat langsung Menyaksikan langsung Apa yang dibicarakan orang Apa yang dilakukan orang Apa attack orang terhadap kita Saking ingin menghancurkan kita Itu seperti apa Kita tahu Bukannya Menutup telinga dan menutup mata Kita tahu Tapi kembali lagi Kalo kita Tidak seperti yang mereka bicarakan Kenapa risih Gitu Kemarin harus risih Karena itu Menurut Pak R.B Karena Pak R.B murka Suami tercinta yang murka Jadi kalo aku sudah Mengalami Segala macam Bulian Sepertinya fitnahan Yang sangat keji Bertahun-tahun Aku diam Aku tidak pernah Bereaksi Aku tidak pernah Membalas Gitu Selama ini aku diam Tapi semenjak menikah Suami bilang Diam terus Itu ternyata Dimanfaatkan orang Ada salahnya juga Kita diam Jadi digoreng orang Digoreng oleh media Berita Biasakan begitu Aku biasa Itu menjadi Side effect yang negatif Terhadap kita Ke depannya Betul juga Aku memikirkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton